Kian menanjaknya kasus COVID-19 di Indonesia membuat berbagai negara mulai mengeluarkan larangan masuk ke negaranya. Sedikitnya 59 negara telah mengeluarkan larangan tersebut. Salah satunya negara yang membatasi kunjungan dari Indonesia ke negaranya adalah Malaysia. Pemerintah setempat menilai kasus positif corona di tiga negara tersebut meningkat tajam. Kemudian negara lain yang juga membatasi kunjungan dari Indonesia, antara lain adalah Hungaria, Emirat Arab, dan Afrika Selatan. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyatakan pemerintah Indonesia mencoba untuk melobi negara lain agar dapat melonggarkan aturannya sehingga warga Indonesia bisa kembali masuk. Untuk suatu perjalanan yang datang dari luar negeri, yang tentu punya protokol, punya risiko terhadap terpapar COVID-19 itu yang tidak berada di dalam kewenangan dari negara itu, tentu tidak mudah. Ya itu saya rasa penerjemahannya begitu. Satu. Kedua, memang untuk yang terkait dengan esensial bisnis kan kita sudah lakukan. Dan untuk beberapa negara yang selektif, kita sudah melakukan suatu travel corridor arrangement tersendiri. Nah, kedepannya memang kita ingin juga perluas untuk yang travel corridor arrangement ini atau agreement dengan negara-negara ASEAN. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.